He is the one that can create all from nothing to something. So let us pray and let us thank him for each day. Ada amalan kedua, sunnah Nabi SAW yang dilakukan di waktu sahar. Dilakukan di waktu sahar. Jadi amalan pertama sudah kita selesaikan. Ya, salat sudah. Interaksi dengan Quran sudah kita bahas tadi secara umum. Kemudian zikir dan doa istighfar sudah kita bahas juga. Amalan kedua, sahar. Amalan yang berlangsung di waktu sahar. Jadi bukan sahur ya, ingat. Waktunya disebut sahar. Nanti sahur itu beda artinya ya, beda maknanya. Amalan yang berlangsung di waktu sahar. Alhamdulillah seperti ini, sahar. Jamanya disebut dengan ashar. Ashar. Time fokus. Bismillah. Waktu sahar itu, kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Menjelang subuh. Pelan-pelan. Baik. Jadi kalau sekarang misal, subuhnya 4.36 misal saja. Maka waktu sahar ini kurang lebih di kisaran jam 4. Jam 4 lewat 6. Baik. Sekarang fokus. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar ini, nama aktivitasnya disebut dengan sahur. Di sahur itu pekerjaannya. Aktivitasnya. Namanya disebut dengan sahur. Sahur. Jadi baik itu makan, Anda berdoa, baca Quran, istighfar. Itu aktivitasnya disebut dengan apa? Sahur. Maka di sini Nabi menyampaikan, lihat di antara sunnah yang pertama. Ada dua sunnah. Tasahharu fa'innafis sahuri barakah. Lihat cara menerjemahkannya ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tasahharu makanlah kalian di waktu sahar. Awas, awas. Jangan salah ya. Jadi makan sahur itu artinya, makan yang dilakukan di waktu sahar. Fa'innafis sahuri barakah. Kalau Anda bisa melakukan ini, kata Nabi, Allah akan berikan tambahan kemerkahan. Ziyadatul khair. Barakah. Sebentar, kita bahas masalah yang penting dulu ya. Baik. Kata Nabi yang sunnah itu makannya, makan di waktu sahar. Disebut dengan sahur. Kapan sahar itu? Kisaran 20 menit, 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau Anda misalnya ingin menunaikan sahur, makan sebelum puasa itu, yang sunnah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Ini yang disebut makan sahur. Jadi kalau jam 3, setengah 3, itu belum sahur. Itu terlalu awal. Itu sama hukumnya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11 kan. Kadang-kadang dari masjid sudah ada suara setengah 3 kan. Sahur, sahur. Nanti malam kasih tahu, belum, belum. Belum masuk, waktunya belum. Itu masih terlalu awal. Nah, kalau Anda bisa kerjakan ini, ya Rasulullah apa faidahnya? Kenapa harus kami pepatkan ke fajar, menjelang fajar, kisaran 20-30 menit. Kata Nabi, kalau Anda bisa kerjakan ini, fa'innafis sahur barakah ini, Anda bisa dapatkan ini. Barakah itu dalam istilah faqih, itu ziyadatul khair, bertambahnya satu manfaat dan kebaikan. Manfaatnya akan lebih banyak, kata Nabi, dibandingkan Anda makan di awal-awal. Kalau Anda makan jam 3, setengah 3, itu energi akan bertambah, ada kekuatan. Tapi beda ketika Anda makan, menjelang fajarnya, 30 menit. Misal tadi, Sobo, 4.36. Maghribnya jam berapa? Tempat kami 17.48. Misal, misal saja 17, masa 17.50 misal ya. Sekarang 17.58, 17.50 misal saja. Berapa jam Anda menahan lapar dan haus? Kalau kita asumsikan, misal ini 13 jam ya. Kalau kita asumsikan, misal di sini 13 jam. Misal saja. Sekarang Anda makan, minum sebelumnya, setengah jam sebelumnya. Berarti taruhlah, misal taruhlah plus 30 menitnya, walaupun pas 13 jam sebetulnya. Berarti Anda tahan lapar dan haus, kisaran ini. Tapi kalau Anda mulai makannya jam 3, setengah 3, berarti plus Anda tahan lapar, plus 1 jam lagi. Dari segi kekuatan, setidak berimbang. Tidak berimbang. Antum yang kisaran waktu seperti ini, bisa lebih mudah. Kami dapat undangan ke Tokyo, itu Masya Allah dikirimkan waktu sholatnya, subuhnya setengah 3. Bisa bayangkan. Banggir jam 7. Isa jam 9. Jadi kalau langsung taruh, kemudian langsung, misal ada ta'lim, ta'usia, ada diskusi, selesai jam 12, setengah 3 ketemu subuh. Di Jerman sekarang 22 jam. 22 jam. Di Belanda 20 jam. 20 jam. Jadi kalau misalnya Anda tambah lagi sebelum itu, itu Masya Allah luar biasa. Cara kita menyikapinya. Akademi itu, yang pertama, lakukan, ini tuntunan, ini yang ada pahala di sini. Dan yang kedua, dampak dari ketahanan yang lebih tinggi itu, itu dampaknya ke ibadah. Karena Anda energinya masih kuat, kekuatan masih ada, semangat menunaikan ibadah bisa lebih banyak daripada yang lainnya. Masa Anda bisa digunakan untuk baca Quran, berbanyak sunnahnya, berbanyak sadaka, biasanya kalau semakin berkurang tenaga, energi semakin habis, maka bawahnya lemas. Teman lemas itu tidur. Pasti itu tidur. Kantor cari musola, gitu kan. Di rumah, lihat kasur, tidur lagi. Ke masjid juga tidur lagi. Eh ini maksimal ini. tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.